Hari terakhir operasi pasar LPG 3 kg di Kabupaten Banyuwangi yang digelar oleh Pemkab Banyuwangi dan Pertamina beli langsung di Kejamatan Licin dan Wung Sorejo Sabtu pagi. Ratusan warga datang silih berganti untuk membeli tabung gas melon bersubsidi seharga Rp16.000 per tabung. Untuk mengatasi kelangkaan tabung gas bersubsidi ini, pihak Pertamina sudah menambah kuota di pangkalan LPG dan menghimbau agar masyarakat membeli di pangkalan resmi Pertamina. Warga yang ada di Kejamatan Licin menjadi sasaran akhir operasi pasar LPG 3 kg yang digelar pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Pertamina Sabtu pagi. Pantauan di lapangan sejak jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, warga Desa Banjar, Kejamatan Licin dan sekitarnya mulai berbondong-bondong mendatangi Balai Desa Banjar. Selain membawa tabung gas LPG 3 kg yang beberapa hari ini sudah habis, mereka juga harus membawa fotokopi KTP sebagai syarat bisa membeli tabung gas melon seharga Rp16.000 ini. Tidak hanya ibu rumah tangga, para pelaku UMKM yang sudah beberapa hari ini libur berjualan, kaum lam sia, hingga bapak-bapak ikut mengantri di Balai Desa Banjar ini. Mereka berasal dari berbagai desa di Kejamatan Licin. Tidak hanya di Kejamatan Licin, operasi pasar gas 3 kg bersubsidi ini juga digelar di Kejamatan Wungsorjo. Agar tidak terjadi antrian panjang, operasi pasar ini digelar di beberapa titik. Per titik disiapkan 750 tabung gas LPG melon, bahkan pihak agen Pertamina juga menyiapkan tabung gas 5,5 kg. Warga yang memiliki dua tabung melon kosong bisa menukarkan di tempat ini dengan satu tabung pink berait gas 5,5 kg, tanpa perlu menambah biaya. Sejak Kamis kemarin, Pertamina Banyuwangi melakukan ekstra drooping LPG 3 kg tingkat pangkalan-pangkalan. Langkah ini dilakukan untuk menormalkan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan ini untuk menggantikan operasi pasar yang sudah dilakukan dalam pekan ini. Sales Branch Manager Pertamina Banyuwangi, Denny Nugrahanto, menyatakan, kalau saat ini Pertamina sudah mulai melakukan ekstra drooping ke tingkat pangkalan resmi Pertamina. Namun ekstra drooping ini dilakukan secara bertahap. Banyuwangi sebenarnya kita untuk penyaluran sama. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu, perbulannya kita salurkan masih sama. Jadi kita bandingkan Januari 2022 dengan 2003, kemudian Juni kemarin 2022 dengan 2003, jumlahnya masih sama. Tidak ada perubahan sebenarnya. Hanya memang yang indikasinya salah satunya memang ada peningkatan permintaan. Memang ini semenjak endemi, 2 bulan lalu itu permintaan cukup signifikan. Secara nasional pun sebenarnya kita ada peningkatan kurang lebih 2% untuk permintaan gas LPG yang 3 kg itu. Nah, untuk kondisi saat ini kita akan coba untuk menstabilkan atau menormalkan ya. Jadi kita akan ada penambahan supply untuk ke pangkalan-pangkalan. Jadi langsung ke pangkalan-pangkalan. Jadi kami imbau, kami sarankan untuk masyarakat agar mencari ke pangkalan resmi yang ada tanda khususnya. Karena kalau di toko, yang kami khawatirkan ada spekulan ya. Spekulan yang merubah, menaikan harga sehingga menjadi isu ada kenaikan harga di LPG-nya. Sedangkan kalau di pangkalan resmi, kami tetap jual sesuai dengan HIT, yaitu Rp16.000 untuk wilayah Jawa Timur. Kuota tambahan untuk ekstra dropping ini sebanyak 52.000 tabung per hari. Angka ini sama dengan kuota harian kebutuhan Banyuwangi, bahkan kemungkinan kuota tambahan lebih dari ini. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi adanya penjualan LPG Melon di atas harga ejaran tertinggi. Harapusuma, JTV Panyuahi.